Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT Di dalam bulan Ramadan ini Ada salah satu kewajiban dari kaum muslimin Yang biasanya banyak dilaksanakan Apa itu? Itu adalah aktivitas atau ibadah yang berupa zakat Nah biasanya kaum muslimin di bulan Ramadan ini Terutama di akhir bulan Ramadan Maka diselenggarakan atau membayar zakat yang namanya zakat fitrah Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam Zakat adalah salah satu pilar di dalam rukun Islam yang amat sangat penting Bagi umat Islam Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Akan tetapi yang perlu kita ketahui Zakat tidak hanya zakat fitrah Maka banyak dari zakat yang lain yang harus diketahui Kalau kita melihat Indonesia khususnya Potensi zakat di Indonesia Menurut data Kementerian Agama tahun 2023 Itu adalah 400 triliun potensinya Jadi 400 triliun Akan tetapi ternyata Yang bisa berhasil diambil Atau dipungut oleh pemerintah dan lembaga zakat secara nasional Itu hanya 21 triliun Dan ini adalah angka yang amat sangat kecil Kalau diprosentase sekitar 5% saja Pemirsa yang dirahmati oleh Allah S.W.T Syariat zakat ini seharusnya dan seyukyanya Tidak diserahkan kepada individu Kalau di dalam syariat Islam Ketika hukum itu ditegakkan oleh pemerintah Dalam hal ini daulah Islam Maka harus ada yang namanya amil zakat Harus ada yang namanya petugas zakat Yang itu secara resmi diangkat Dan ditugaskan oleh negara Sehingga kemudian berperan aktif Tidak kemudian pasif Nah dari sinilah Ketika amil zakat itu betul-betul Diangkat oleh negara Dan berperan aktif Menghitung Mendatangi Kemudian mendata Maka potensi zakat yang banyak Yang 95% belum terambil Itu insya Allah akan terdata Karena banyak dari kalangan umat Islam Masih belum paham Belum lagi bahwasannya Zakat itu adalah kewajiban Yang ketika di jamannya Abu Bakar As-Siddiq Kaum muslimin yang tidak membayar zakat Itu adalah dipaksa Bahkan diperangi Untuk membayar zakat Sehingga potensi kebaikan zakat itu Bisa menghasilkan Maksimal untuk umat Islam Apalagi Allah berfirman Di dalam Al-Quran Surat At-Tawbah Ayat 103 Jadi Allah berfirman Agar ambillah harta Di antara Kalian itu Sebagai sodakoh Artinya zakat disini Ini perintah secara wajib Perintah untuk aktif Mengambil zakat Dan insya Allah Kalau hukum-hukum zakat ini Khususnya Bagi amilnya Itu dilakukan Maka kemudian potensi zakat Yang lost 95% itu Bisa dioptimalkan Sehingga potensi zakat Yang 400 triliun Khususnya di Indonesia Itu bisa maksimal Dipakai untuk Mengentaskan kemiskinan Menghilangkan Kekurangan-kekurangan Atau Khususnya fakir miskin Dan palang orang yang membutuhkan Di kalangan umat Islam Pemirsa yang dirahmati Oleh Allah SWT Inilah pentingnya Bahwasannya Peran negara Itu Amat urgen Di dalam menerapkan syariat Islam Khususnya di bidang zakat ini Agar kemudian potensi zakat Itu bisa optimal Untuk kesejahteraan umat Dan kebaikan bagi Kaum muslim Mudah-mudahan bermanfaat Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!